Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Tialopa Channel Kali ini Saya akan membahas soal TWK CPNS Yang sering sekali keluar Setiap tahunnya di tes CPNS Nah sebelum saya menjelaskan Setiap soalnya Saya ingin membagikan Tips teman-teman Tips sesuai dengan pengalaman saya Sebelum saya Tes CPNS dulu ya Dengan bagaimana tipsnya Nah tipsnya seperti ini teman-teman Silahkan teman-teman praktekkan sendiri Itu sangat beda teman-teman Antara kita belajar langsung Membaca teks Dengan kita belajar Dengan cara melihat Mendengarkan dan membaca Contohnya seperti apa Contohnya seperti menonton video Contohnya seperti teman-teman Menonton video TWK ini Ini kan teman-teman sudah melihat Membaca teksnya Dan mendengarkan penjelasan dari saya Nah itu sangat beda dengan teman-teman Hanya membaca buku saja Ya Kalau kita hanya membaca buku saja Itu hafalnya Atau pahamnya agak susah Tapi kalau kita dengan cara Melihat video Membaca dan mendengarkan penjelasan dari orang lain Itu akan cepat sekali teman-teman Masuk ke otak kita Tanpa kita sadari Jadi silakan teman-teman sering-sering ya Belajar di video ya Kalau bisa di channel Tialopa Channel ya Ya kita lanjut ya Sekarang Nomor 1 Ya Alenia pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Merupakan suatu pernyataan Yang bersifat menegaskan Di sini yang ditanyakan Alenia pertama Pembukaan Undang-Undang Ini maksudnya itu Menegaskan pada Sifat yang mana Ya Oke sekarang kita akan bahas Alenia pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu Bahwa Kemerdekaan itu Ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan Karena Tidak sesuai dengan Peri kemanusiaan dan Peri keadilan Nah Ini adalah Alenia pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Sekarang Makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia pertama yaitu Yang pertama Menunjukkan keteguhan dan kuatnya Pendirian bangsa untuk Menghadapi masalah kemerdekaan Yang kedua Penjajahan tidak sesuai dengan Peri kemanusiaan dan Peri keadilan Sehingga harus dihapuskan Yang ketiga Adanya Aspirasi bangsa Untuk membebaskan diri Dari penjajahan Yang keempat Pendirian bangsa tersebut Menjadi landasan pokok luar negeri Yang mengakui hak-hak manusia Untuk merdeka Yang kelima Bangsa Indonesia Menentang setiap bentuk penjajahan Dan mendukung kemerdekaan Setiap bangsa di dunia Jadi disini yang ditegaskan itu Apa teman-teman Ini nih Landasan pokok luar negeri Yang mengakui hak-hak manusia Jadi Gara-gara Ada ketekatan bangsa Indonesia Untuk merdeka Sehingga Negara lain Mengakui hak-hak manusia Untuk merdeka Teman-teman Jadi kita Garis bawah Jadi disini jawabannya A. Hak asasi negara B. Hak asasi bangsa C. Kewajipan asasi warga negara D. Hak asasi manusia Dan E. Hak dan kewajipan Jawabannya yang mana teman-teman Ya benar ya Jawabannya yang D Lanjut Untuk nomor 2 Undang-undang pendidikan nasional Yang berlaku saat ini adalah Kita akan bahas satu persatu teman-teman Untuk undang-undang nomor 2 Tahun 1989 Undang-undang nomor 20 Tahun 2000 Dan seterusnya Kita akan kupas satu persatu Oke Sekarang untuk undang-undang nomor 2 Tahun 1989 Setiap warga negara Indonesia Mempunyai hak yang sama Untuk memperoleh pendidikan Nah tapi undang-undang ini Ya sudah tidak memadai lagi Teman-teman Dan diganti dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Bunyinya seperti apa kak bunyinya Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Bunyinya tentang undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia Ini yang terbarunya ya Nah Untuk undang-undang nomor 20 tahun 2000 Itu tentang perubahan atas undang-undang nomor 21 1997 Tentang biaya perolehan hak atas tanah dan penggunaan Ini tidak nyambung ya Dengan soal Berarti salah Yang B Yang A juga salah ya Karena sudah tidak memadai lagi Yang C Undang-undang dasar nomor 30 tahun 1989 Badan pertimbangan pendidikan nasional Ini tentang badan pertimbangan pendidikan nasional Untuk nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan ya Ini yang terbarunya Dari undang-undang nomor 2 tahun 1989 Dan selanjutnya Undang-undang dasar nomor 41 tahun 1999 Yaitu Tentang perlindungan hutan Ini tidak nyambung juga Berarti jawabannya adalah Yang J ya Oke Sekarang kita lanjut Nomor 3 Menurut undang-undang dasar 1945 pasal 2 ayat 1 Yang telah diamandemen Anggota MPR terdiri atas A Anggota DPR dan DPD B Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan C Anggota DPD dan utusan golongan D Anggota DPR, DPD dan mahkamah konstitusi E Anggota DPR, MPR dan DPD Nah Sekarang kita akan bahas dulu ya Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang dasar 1945 amandemen Yang Yang keempat MPR terdiri atas DPR dan DPD Yang dipilih melalui pemilihan umum Dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang Berarti MPR ini terdiri dari DPR dan DPD Yang dipilih dengan cara pemilu Ya teman-teman Jawabannya adalah A Sekarang kita lanjut Nomor 4 Salah satu tugas utama kepolisian negara Menurut undang-undang dasar 1945 adalah Nah disini menurut undang-undang dasar ya Bukan menurut teman-teman Kalau menurut teman-teman nanti tugasnya dibilang untuk nilang montor Tidak ya teman-teman Ini menurut undang-undang ya Jadi pilihannya A Menangkap penjabat B Menegakkan hukum C Mengadiri tindak kriminal D Mencegah tindak korupsi E Mengawasi reformasi dan demokrasi Nah disini penjelasannya ya Terdapat pada Undang-undang dasar nomor 30 Ayat 4 ya Amandemen yang kedua Kepolisian negara Republik Indonesia Sebagai alat negara yang menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat bertugas melindungi Mengayomi Melayani masyarakat Dan menegakkan hukum Berarti disini jawabannya adalah Yang B ya Menegakkan hukum Ya di Indonesia Maksudnya ya Oke Sekarang kita lanjut Nomor yang terakhir Menurut undang-undang Tentang otonomi daerah Pemerintah daerah Tidak berwenang Dalam bidang berikut ini Kecuali Nah disini perlu kita garis bawah Ya teman-teman Pemerintah daerah Tidak berwenang Dalam bidang berikut ini Berarti disini tidak berwenang Ya di soal Tapi di akhir soal Ada kecualinya Berarti kecuali ini Kan yang tadinya Tidak berwenang Menjadi Berwenang Karena ada kecualinya Jadi Pemerintah Yang berwenang Di bidang apa teman-teman Pemerintah daerah Di bidang Kepemerintahan Ya kok bisa kak Ya ini penjelasannya Menurut undang-undang tahun 1999 Pasal 7 Ayat 1 Bahwa Kewenangan daerah Mencakup Kewenangan dalam Seluruh bidang Pemerintahan Kecuali Nah kecuali ini Berarti yang bukan Ya teman-teman Dalam bidang Politik luar negeri Pertahanan Dan keamanan Monitor Dan fisikal Agama Serta Kewenangan Siswa lain Nah paham ya Jadi Kewenangan pemerintah daerah Itu adalah Untuk Pemerintahan Di daerah tersebut Oke Semoga Teman-teman Bisa Memahami Apa yang saya jelaskan Dan semoga Ilmu Pada hari ini Bisa Bermanfaat Ya teman-teman Dan kelima soal ini Bisa Masuk ke Tes JPNS 2021 Nanti ya Oke Kurang lebih Dalam penjelasan Saya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati